assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh halo guys apa kabar semua semoga teman-teman dalam kondisi sehat walafiat tidak kurang suatu apapun kali ini saya memasang batar turun dimana pekerjaan ini kita lakukan di salah satu customer kita untuk pemasangan water turun baru dengan penambahan pompa booster karena apabila tidak menggunakan pompa booster salah satu shower nanti kurang kencang airnya teman-teman Oke guys kita langsung saja ke proses pekerjaannya proses pemasangan torrent atau water turun air mana ini adalah bagian dari intinya yaitu water turun water turun terdiri dari beberapa bagian diantaranya ini diatas ada tiga lubang sebagai inlet atau air masuk ini sebagai lubang udara dan ini sebagai lubang tempat auto level atau radar dan kita lihat di sisi bagian bawah ada lubang output ini yang nantinya akan masuk ke pompa dorong atau kalau tanpa menggunakan pompa dorong ini langsung ke menuju ke saluran atau jaringan dan di sisi sebelahnya ada Hai ini sebagai lubang kuras dan bila teman-teman menguras torrent ini kita tinggal kita buka seperti ini guys ini air otomatis yang ditorun akan terkuras hampir habis atau di saat proses perawatan atau pembasian torrent sebelumnya kita udah siapkan instalasi pemipaan kemudian di mana ini adalah instalasi pipa keluar atau instalasi yang menuju ke kran kemudian kita siapkan untuk power outlet untuk stop kontaknya dan ini kita siapkan untuk kabel radar atau sensornya atau kabel auto level dan ini adalah pipa pipa inlet atau dari sumber air baik dari kran sorry baik dari air sumur ataupun air pump dari pipa ini dia akan kita pasang instalasi menuju ke titik ini kita buka dan nanti untuk kabel atau level kita akan pasang sebelah sana ini adalah bagian dari auto level atau pelampung atau juga disebut radar radar ini berfungsi sebagai saklar yang menghidupkan mesin hisap dari sumur atau dari pump secara otomatik yang dikendalikan oleh pelampung bagian dari radar itu sendiri ada pelampung ini adalah pelampung air yang saat pemasangan nanti harus diisi air dan radar atau suite-nya antara suite dan pelampung dihubungkan dengan benang dan benang itu sendiri berfungsi sebagai suite atau penarik dari saklar yang dikendalikan oleh pelampung di mana apabila air mencapai ketinggian tertentu dia akan meng-off kan dan apabila turun dia akan meng-on kan si suite dan menghidupkan mesin pompa dan apabila kita menggunakan pompa dorong kita harus menggunakan flow suite flow suite berfungsi seperti saklar di mana dia bekerja berdasarkan klep apabila keran air di bawah dibuka maka di dalam flow suite akan membuka dan mendorong tuas saklar yang ada di dalam suite dan menghidupkan mesin yang harus teman-teman perhatikan adalah tanda panah yang ada di flow suite jangan sampai terbalik di saat pemasangan di mana fungsi panah itu menuju ke arah keluar dari air air arahnya air berarti menuju ke arah instalasi kran atau membelakangi pompa sebaiknya teman-teman sebelum masuk ke mesin air dari torrent kita pasang namanya valve valve atau stop kran yang berfungsi sebagai pengaman apabila terjadi kerusakan di dalam instalasi kita bisa menutup air jadi air di dalam torrent nantinya tidak terbuang banyak berbagai tipe dari valve valve dan salah satu yang saya gunakan adalah valve valve yang multi dengan water moore di mana saya pilih tipe ini cukup praktis dan lebih aman serta hemat di saat perbaikan kita tidak perlu memotong-motong pipa yang sudah kita pasang oke teman-teman semua saya rasa sudah paham kita langsung mulai pemasangan di pipa inlet inlet nya torrent kita putar seperti ini teman-teman sampai kencang kemudian kita pasang tutup lubang udara di mana ini tetap ada udara bisa keluar dari torrent tapi lebih rapat kita akan mulai penyambungan pipa inlet dan jangan lupa teman-teman kasih lem pipa atau lem paralon kebetulan saya menggunakan isar plus dioles seperti ini teman-teman baik di shock dalam dan di pipanya kita harus oles setelah dinam kita masukkan kita tekan dan kita tahan beberapa saat terima kasih 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 setelah pipa inlet kita pasang kita kemudian memasang auto level atau radar kita masukkan dulu benangnya seperti ini teman-teman dan sweetnya kita putar sampai kencang selamat menikmati 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 di saat pemasangan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati jadi harinya selamat menikmati 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 kabel mesin sebagai otomatik fungsi dari flow suite ini kita aktifkan nanti setelah air sudah tidak ada, kita tes ke arah stop kontak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh